Halo guys, jumpa lagi di Wattati Channel ya. Kali ini saya ingin berbagi tips untuk abang-abang driver GoPartner. Cara menjaga akun agar tetap stabil dan di posisi aman. Caranya cukup mudah. Tapi sebelum kita lanjut ke tips kali ini, buat abang-abang yang sering kesasar atau tiba-tiba mampir di Wattati Channel, bisa sekalian klik tombol screenshotnya dan juga tombol loncengnya. Biar abang-abang dapat notifikasi setiap saya upload video tips terbaru di dunia perojolat. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, saya mau mengingatkan lagi, untuk abang-abang yang ingin dapat giveaway GoP atau OVO sebesar Rp25.000 untuk 4 orang pemenang setiap undianya, Jangan lupa, selalu komentar di video saya yang saya upload di hari Sabtu malam minggu dan Rabu malam kamis, yang thumbnailnya biru pokoknya ya. Nah, jadi sekarang kita lanjut lagi ke cara atau tips agar akun kita tetap stabil dan tetap di posisi aman. Caranya cukup gampang ya bang ya, jangan pernah sekali-sekali melakukan dua hal haram ini pada saat on-beat. Dua hal haram di sini akan saya jabarkan secara detail ya, apa aja sih yang nggak boleh kita lakukan pada saat on-beat. Jadi, untuk abang-abang yang sekarang berada di level basic, silver atau gold ya, untuk driver GoPartner, jangan pernah melakukan dua hal haram kali ini. Yang pertama, abang-abang usahakan jangan pernah off-beat sebelum 8 jam kerja, walaupun sudah tupoh ya. Ini yang pertama. Jadi, usahakan abang itu on-beat 8 jam kerja. Jangan di bawah 8 jam kerja, meskipun sudah tupoh. Contohnya seperti ini, abang jalan 6 jam, sudah tupoh untuk basic, silver, silver atau gold ya. Kan beda-beda tripnya. Kalau basic itu umumnya 6 trip, silver 8 trip, gold 12 trip ya. Saya ambil contoh yang di silver aja, yang 8 trip. Misalnya nih, abang jalan 6 jam, sudah dapat 8 trip. Kan masih kurang 2 jam. Itu usahakan abang tetap on-beat aja. Ya, biar terbaca 8 jam kerja. Ya, untung-untung kan abangnya dapat tambahan trip juga. Karena, disini akan berpengaruh di akun abang kedepannya ya. Jadi, akan nambah tripnya, nambah trip, nambah trip dengan bekerja 8 jam kerja. Jadi, saya ulangi. Hal pertama yang haram untuk dilakukan, untuk akun basic, silver dan gold, Jangan pernah on-beat di bawah 8 jam kerja. Meskipun sudah tupoh. Oke, paham? Nah, sekarang hal kedua yang haram untuk dilakukan pada saat on-beat. Baik itu basic, silver, gold, atau platinum. Yaitu, jangan pernah cancel atau sortir orderan di spot favorit abang. Misalnya nih, abang punya spot di kota-kota abang ya. Spot A. Jangan pernah cancel orderan di spot itu. Baik itu, go send, go shop, habis itu go put. Jangan pernah cancel orderan di spot favorit abang. Karena itu akan berpengaruh. Nanti kedepannya abang akan susah dapat orderan di spot favoritnya abang sendiri. Nanti timbul sugesti, suspend area lah, atau kebanyakan riwayat di situlah. Enggak, itu karena sistemnya sekarang kayak gitu. Usahakan jangan cancel atau sortir orderan di spot yang abang sukai sendiri ya. Seperti itu. Jadi, dua hal di sini saya tegaskan. Satu, jangan kerja di bawah 8 jam. Usahakan 8 jam onbitnya. Meskipun sudah tupo. Yang kedua, jangan cancel atau sortir orderan di spot favoritnya abang sendiri. Ya, seperti itu. Ini bukan semata-mata saya dari pribadi saya sendiri ya. Ini saya dapatkan tips ini dari teman-teman driver lainnya yang ada di basecamp saya. Habis itu saya jabri-jabrian by tele, kayak gitu. Jadi kesimpulannya saya ambil seperti ini. Bukan saya sok tau atau gimana. Kalau menurut abang ini tipsnya masuk ya dipakai. Enggak masuk ya, enggak usah dipakai. Enggak usah pakai ngata-ngatain saya sok tau atau gini. Enggak, saya hanya sekedar berbagi tips aja ya. Mau dipakai monggo, enggak pun monggo. Seperti itu. Dan ada lagi pertanyaan dari abang-abang. Bang, kalau kita sudah di platinum, kita kemarin-kemarin tupo 14 trip, tapi hari ini kita hancur karena ada gendala, hujan, motor monggo atau gimana ya. Itu akan tetap aman akun kita kalau kita melakukan tips yang sebelumnya, yang kerja 8 jam, habis itu enggak berhenti di saat kita tupo ya. Karena dengan kita bekerja 8 jam, trip kita akan lambat laun naik. Enggak mungkinlah 2 jam enggak dapat orderan kan. Pasti trip yang kita dapatkan akan semakin meningkat. Jadi, pada saat trip-trip kita di hari-hari sebelumnya, yang semakin naik, itu akan menopang kita di saat kita hancur di platinum. Paham ya? Jadi, trip-trip kita yang di basic silver gold, itu akan menopang kita di saat kita hancur di platinum. Tapi, kalau memang trip kita itu selalu stabil dan semakin naik di basic silver dan gold. Ya, seperti itu. Karena kebanyakan yang sudah platinum, ini takut pada saat takutnya enggak bisa nutup 14 trip. Takut besoknya hancur, seperti itu. Tapi, untuk abang-abang yang selalu stabil, trip-tripnya atau semakin naik di basic silver dan gold, itu akan menopang kita pada saat kita hancur di platinum. Seperti itu ya. Jadi, jangan parno sendiri di platinum. Karena memang sih, menjaga akun itu lebih sulit daripada memperbaiki kok kataku. Seperti itu. Nah, ini hanya sekedar info, tips, dan saran atau masukan dari saya yang saya kemas dari beberapa perbincangan-perbincangan saya sama teman-teman atau via tele, jabri-jabrian. Seperti itu, saya kemas menjadi dua hal ini yang haram menurut saya untuk dilakukan pada saat onbit di akun GoPartner. Saya rasa ini sudah cukup jelas. Nah, sekarang saya akan menunjukkan siapa jasih pemenang giveaway pada malam hari ini. Saya enggak merekodnya, karena nanti kalau saya rekod tambah panjang ya videonya. Jadi, saya cukup memberikan screenshot pengundian saya untuk empat pemenang di malam hari ini. Dan, untuk gopenya sudah saya kirim barusan ya. Untuk pemenangnya yang pertama itu selamat untuk Mas Arief Krishnanta untuk pemenang pertama. Untuk pemenang kedua itu Mas Fahri Prasetyo. Untuk pemenang ketiga itu Mas Vicky MRF. Pemenang keempatnya Mas Andi Jo. Untuk Gupay 25 ribunya sudah saya kirim keempat pemenang kali ini ya. Untuk abang-abang yang mau ikutan giveaway dari Yota Atik Channel bisa langsung aja komen di video ini ya. Bisa komen di video yang saya upload di hari Sabtu malam Minggu dan Rebu malam Kamis. Untuk ikutan giveaway 25 ribu rupiah berupa Gupay untuk empat orang pemenang. Jadi, saya ulangi. Enggak saya rekam rekodnya, karena kalau saya rekod pengundian dan pengiriman Gupay, video ini akan semakin panjang guys. Ya, nanti membosankan. Jadi, saya singkat. Saya undi sendiri. Saya screenshot. Tadi, sudah ada empat pemenang. Nah, jika abang-abang suka dengan video kali ini, bisa klik tombol like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk abang-abang yang sering kesasar atau tiba-tiba mampir di Yota Atik Channel, bisa deh sekalian klik tombol screenshotnya dan juga tombol loncengnya. Biar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi sesama. Kita jumpa lagi di tips-tips berikutnya. Dadah!